Assalamualaikum sahabatku semua selamat datang di channel kesayangan ulin kuraciria hari ini kita akan memasak pepaya muda yang bisa jadi salah satu olahan masakan yang lezat dan juga gurih gak perlu nunggu pepaya sampai matang baru bisa dinikmati dan disantap pepaya muda juga sangat cocok bila ditumis dengan kecambah seperti ini langsung saja kita videonya dan happy cooking bahan utamanya tentu saja pepaya muda, untuk pepaya mudanya kita gak beli tinggal petik di sebelah rumah, kemudian kita kupas bersih dan kita potong-potong sesuai dengan selera jika mau diserut juga boleh jadi kalau dipotong menurut kami itu lebih sedap rasanya untuk pepaya mudanya gak terlalu mudah jadi kami pilih yang agak kemuling seperti ini kalau dicilacap bilangnya mantal selanjutnya kita potong-potong kecil memanjang seperti korek api atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing jika ada serutan boleh diserut dengan menggunakan serutan atau parutan pepaya tapi kami memilih untuk memotong seperti ini, tentu saja rasanya lebih sedap selanjutnya, jika semuanya sudah terpotong kita masukkan ke dalam baskom atau wadah kemudian taburi pepaya muda dengan garam aku menggunakan sekitar 2-3 sendok teh garam kemudian kita remas-remas cukup kita remas-remas sebentar saja lalu diamkan ini berfungsi agar menghilangkan getah yang ada pada pepaya dan saat dimasak nanti tidak mudah hancur ya setelah teksturnya layu dan berair baru kita rendam dengan air dan kita cuci bersih nah ini dia setelah diperas dan ditiriskan ya pepaya muda siap untuk dimasak dengan apapun dan disini kita sudah siapkan kecambah delet untuk campurannya jika tidak ada boleh di skip berikutnya kita siapkan bumbu-bumbunya disini sudah ada bawang merah kemudian ada bawang putih kita iris tipis untuk bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis selanjutnya ada cabai rawit untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dan aku tambahin dengan cabai merah besar untuk cabai merah besarnya atau cabai merah keritingnya cukup 3 buah saja kita potong serong kecil-kecil seperti cabai rawitnya juga berikutnya kita tambahin ada daun salam 3 lembar cukup kita potong tengahnya saja agar tidak kebesarannya selanjutnya proses memasak panaskan wajan dan tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbu jika minyaknya sudah panas baru kita masukkan bumbu yang sudah kita iris bawang putih dan juga bawang merah tumis bawang putih dan juga bawang merah hingga layu dan harum setelah itu baru kita masukkan irisan cabai yang sudah kita potong-potong serong tadi masukkan juga daun salamnya tumis kembali hingga agak layu baru setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan mulai dari kecambah kecambah delay ya yang sudah dicuci bersih tentunya jadi ini cukup beli 2 ribu saja sudah dapat banyak banget setelah itu masukkan juga pepaya muda yang sudah kita cuci bersih dan kita taburi dengan garam tadi kemudian kita tumis hingga tercampur merata jangan lupa masukkan juga seseningnya mulai dari garam untuk garamnya 2 sendok teh nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan lagi kemudian gula putih gula pasir ya 1 sendok teh dan juga penyedap rasa 1 sendok teh untuk penyedapnya boleh menggunakan kaldu bubuk atau kaldu jamur atau penyedap lainnya jadi sesuaikan dengan selera masing-masing tumis-tumis kembali hingga tercampur merata dan tambahkan sedikit air karena ini tumisan jadi airnya cukup sedikit aja tambahkan juga saus tiram 1 bungkus kecil kita tuangkan semuanya kemudian aduk-aduk atau tumis-tumis hingga tercampur merata untuk saus tiramnya bisa di skip kalau gak suka bisa menggunakan kecap manis ya jadi nanti rasanya akan pedas manis masak papaya muda hingga matang gak perlu terlalu lama dan gak usah ditutup ini juga cepat matangnya ya cepat empuknya selanjutnya jika udah matang baru kita tes rasa jika rasanya udah pas kita bisa matikan kompor angkat dan pindahkan ke piring saji menu tanggal tua oseng papaya muda dengan kecambah kedeleh rasanya yang gurih nikmat pedas ada sedikit manisnya ini sangat menggugah selera apalagi kalau lautnya ikan asin nah ini dia resep masakan hari ini oseng papaya muda dengan kecambah semoga suka dan selamat mencoba oke guys sampai disini dulu video kali ini thanks for watching jangan lupa like komen dan juga subscribe ya terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di video selanjutnya insya Allah wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax